Bab 2369, mengenal anda, Jerry Yang, pergilah ke neraka. Suara serak si jubah hitam itu terdengar, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi embusan angin dan bergegas menuju Jerry Yang. Untuk sesaat, udara di sekitarnya seakan membeku. Charles Ma yang berdiri di samping Jerry yang ingin bersembunyi, tapi tubuhnya sudah diselimuti oleh paksaan si jubah hitam itu. Jerry yang sangat terkejut karena pria si jubah hitam itu bergerak, tapi yang lebih mengejutkan lagi adalah si jubah hitam itu benar-benar memanggil namanya. Jerry yang muali dengan cepat membandingkannya dalam ingatannya. Ketika dia berada di sekte senta, dia belum pernah melihat orang seperti itu sama sekali, apakah itu bentuk tubuhnya atau aura misterius di tubuhnya. Melihat si jubah hitam akan muncul di hadapannya, Jerry yang tidak lagi memikirkannya dan buru-buru mendorong Charles Ma. Kultivasi Charles Ma belum bisa menanggungnya. Bang! Setelah mendorong Charles Ma, serangan Jerry yang bertabrakan dengan serangan si jubah hitam itu, menyebabkan seluruh gunung hampir bergetar. Sisa kekuatan yang menakutkan menyebar ke segala arah, dan semua pohon besar dengan diameter tebal patah. Jerry Chen dan si jubah hitam tidak berpisah karena hal ini. Kedua sosok itu sudah lama berubah menjadi dua bayangan hitam. Mereka terbang ke udara dan bertarung bola balik di udara. Sisa kekuatan terus menyebar dari segala arah, dan para seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran di kejauhan terkejut dan terus mundur. Aku pikir Master Huang adalah yang terkuat, aku tidak menyangka bahwa pria misterius berbaju hitam itu sebenarnya yang terkuat. Dia benar-benar meledak dengan kekuatan tahap puncak alam surgawa tingkat 6. Master di tahap puncak alam surgawa tingkat 6 hampir semuanya adalah Master Sekte teratas di alam tengah bela diri kuno, tapi siapa pria si jubah hitam di depan ini. Aku belum pernah mendengar ada orang seperti itu di Sekte Senta sebelumnya. Ya Tuhan, lihat, mereka berdua begitu cepat hingga tak terlihat. Kekuatan mereka yang tersisa sudah menghancurkan separuh gunung. Apakah ini teror dari Master Puncak Alam Surgawa tingkat 6? Aku tidak menyangka pemuda itu akan begitu kuat sehingga dia bisa bertarung Master Puncak Alam Surgawa tingkat 6. Mereka berbicara dengan kaget sambil dipaksa mundur oleh sisa kekuatan yang menakutkan. Ini hampir pertama kalinya mereka menyaksikan pertarungan antar Master semacam ini. Si jubah hitam mengeluarkan suara serak lagi, dia sepertinya sangat membenci Jerry Yang. Jerry Yang, hari ini adalah hari kematianmu, bahkan kalau para dewa turun ke bumi, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Saat Jerry Yang bertarung bola bali dengan si jubah hitam, dia bertanya, siapa kamu? Pria misterius itu mencibir, kamu adalah orang yang sekarat, tidak perlu tahu siapa aku. Setelah kata-kata itu jatuh, aura pria si jubah hitam melonjak lagi. Dia juga melihat betapa kuatnya Jerry Yang. Pada saat ini, dia tidak lagi ragu dan menghunus pedang spiritual di punggungnya. Penciptaan langit dan bumi. Si jubah hitam itu meraum. Boom, boom. Dalam sekejap, di malam yang sunyi, beberapa petir menyambar satu demi satu, dan suara gemuruh yang besar membuat para seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran di kejauhan merasa pusing. Gedebuk. Segera setelah itu, angin kencang datang, rintik hujan deras mengguyur, dan malam menjadi semakin gelap, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Ini, ternyata adalah momentum langit. Si jubah hitam ini sebenarnya sudah menarik momentum langit. Apakah Kak Chen masih bisa bertahan? Charles Ma tidak bisa tidak khawatir tentang Jerry Yang, dia ingin segera membantu, tapi serangan kedua orang itu membuatnya tidak mungkin untuk mendekat. Dia hanya mencoba mengambil beberapa langkah, dan tubuhnya tergores beberapa tanda darah dengan sisa kekuatan. Pada saat ini, si jubah hitam mengangkat pedang spiritual yang kuat dan menebas Jerry Yang dengan aura untuk menciptakan dunia. Melihat adegan ini, Noah Huang mengangkat kepalanya dan tertawa, hahaha. Jerry Yang, aku akhirnya bisa melihatmu mati dengan mataku sendiri hari ini. Tapi Jerry Yang mengabaikan Noah Huang karena dia dengan cepat mengenali identitas si jubah hitam di depannya dari berbagai jurus dan auranya saat dia menghunus dan menyerangnya. Bersambung, Bab 2370 tidak bisa melihat dengan jelas. Bang! Pedang si jubah hitam itu menyilaukan, dan separuh gunung runtuh dengan tebasan pedangnya. Jerry Yang dengan cepat mengelak dan menghindari serangan itu. Biarpun begitu, beberapa bekas darah tergores di tubuhnya oleh cahaya pedang yang kuat. Mengenai si jubah hitam di depannya, Jerry Yang mengenali identitasnya saat ini, tapi dia tidak berani gegabuh sama sekali. Setelah itu, Jerry Yang dan si jubah hitam saling bertukar pukulan kuat, dan kemudian mereka berdua terguncang mundur. Jerry Yang tiba-tiba berkata, jadi itu kamu. Nova. Jerry Yang selalu merasa bahwa mata si jubah hitam memiliki perasaan yang akrab, tapi dia tidak pernah bisa mengetahui siapa dia. Tapi saat ini, dia bisa sepenuhnya menyimpulkan bahwa si jubah hitam yang menakutkan di depannya adalah Nova. Dulu dia memukul tubuh fisik Nova sampai mati, Jerry Yang tidak menyangka bahwa orang ini akan mengembangkan jiwa dewa, dan dulu bahkan segumpal jiwanya pun segera kabur. Jerry Yang selalu memperhatikan masalah ini. Biarpun dia tidak takut pada Nova, dia sangat khawatir Nova diam-diam akan menggunakan beberapa trik yang akan mencelakai keluarganya. Dia pikir setelah Nova melarikan diri, dibutuhkan setidaknya beberapa tahun sebelum dia bisa menemukan kesempatan untuk merebut tubuh seseorang. Tapi sekarang dia muncul dengan paksa di hadapannya, itu berarti dia sudah merebut tubuh orang itu lebih awal. Biarpun tubuh ini bukan miliknya, jiwanya sepenuhnya adalah Nova dan dikendalikan oleh Nova. Itu juga karena Jerry Yang belum pernah melihat tubuh Nova sebelumnya, sehingga dia tidak pernah mengenalinya sebelumnya. Hingga saat dia mengambil tindakan, sosok Nova muncul di benak Jerry Yang. Biarpun wajah dan suara bisa diubah, beberapa detail tidak bisa diubah. Jerry Yang menebak bahwa Nova bisa merebut tubuh orang begitu cepat pasti karena bantuan Noah Huang dan lelaki tua. Berjanggut itu, sekte senta milik Noah Huang sudah mempelajari semua. Jenis pil obat dan beberapa pil yang tak bermoral, lelaki tua berjanggut itu juga sangat cakep. Alasan kenapa Nova mengenakan jubah hitam dan tidak berani melihat cahaya, itu mungkin karena dia menguasai tubuh itu secepat mungkin dalam waktu singkat, jadi ada beberapa kelemahan. Bagaimana kamu bisa mengenaliku? Benar saja, ketika si jubah hitam mendengar Jerry yang memanggilnya Nova, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia tampak sangat terkejut. Dia menyipitkan matanya yang suram dan menatap Jerry yang sambil bertanya. Noah Huang dan lelaki tua berjanggut di sampingnya juga sangat terkejut, mata mereka membelalak. Jelas sekali, si jubah hitam ini tidak diragukan lagi adalah Nova. Jerry yang tidak menjawab pertanyaan Nova, tapi bercanda, aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu yang pernah kalah dariku mendapat keberanian untuk menantangku. Setelah akhirnya mendapatkan tubuh baru, apa kamu tidak takut dihancurkan lagi? Kali ini, aku tidak akan memberi kesempatan pada jiwa dewa kamu untuk melarikan diri. Menyebutkan apa yang terjadi saat itu, Nova sangat marah hingga dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Dia berteriak dengan marah dengan suara serak, Hei, ada orang di luar dunia. Bahkan kalau aku dikalahkan olehmu, itu bukan berarti aku akan selalu dikalahkan olehmu. Kamu mungkin tidak tahu bahwa setelah aku merebut tubuh ini, aku menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Tidak butuh waktu lama bagiku untuk menerobos ke alam surgawa tingkat ketujuh. Sekarang, di seluruh alam tengah bela diri kuno, tidak ada yang bisa menjadi lawanku. Aku berencana untuk pergi ke alam tengah bela diri kuno sebentar lagi dan mematahkan kepalamu dengan tanganku sendiri. Aku kebetulan bertemu denganmu di sini hari ini, jadi aku akan mematahkan kepalamu terlebih dahulu. Nova selesai berbicara, sosoknya menghilang dari tempatnya. Jerry yang diam-diam berseru gawat. Dia terkejut saat mengetahui bahwa kecepatan lawan sangat cepat bahkan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Bersambung.